Setelah terpilih dalam rapat komisi 3 DPR, 5 orang pimpinan KPK hari ini resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan 5 pimpinan KPK digelar di Istana Negara. Dengan adanya pimpinan KPK yang baru, diharapkan kasus-kasus besar yang saat ini belum bisa diselesaikan, bisa segera diselesaikan. Tanpa adanya intervensi dan kepentingan politik. Terutama pendekan yang akan diperbaiki dari KPK, agenda utamanya. Nanti saya dikundikan saja. Di sini Pak, bagi-bagi Pak, ke sini Pak. Dan baru dilantik. Pak, baru-baru. Likit saja Pak. Rasanya bagaimana Pak? Ya, mas Al-Nasih. Kenapa Pak? Artinya Bapak tidak siap jadi pimpinan KPK Pak. Kenapa? Artinya tidak siap jadi pimpinan KPK. Ya siap, siap. Kenapa kamu mencap? Kan tahu risikonya apa, jadi kita ada.